Pemegitah Kota Pekalongan optimis bahwa pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja bisa menekan angka pengangguran. Hadirnya pelatihan kerja yang diadakan Balai Latihan Kerja atau BLK Kota Pekalongan setiap tahunnya, dinilai berhasil menurunkan angka pengangguran di Kota Pekalongan, berdasarkan data pada semester awal tahun ini. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan, Nini Murniasi, mengatakan, serapan pekerja pada tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu, di mana angka pengangguran mengalami penurunan dari 5,3 persen tahun sebelumnya menjadi sekitar 4 persen. Selain itu, Din Perinaker juga terus berupaya menekan angka pengangguran dengan mengadakan kegiatan job fair yang rencananya diadakan pada Oktober dan Desember mendatang. Dari pelatihan BLK diharapkan seluruh peserta dapat bersungguh-sungguh dan menjalankan pembelajaran sampai akhir, mengingat proses seleksi dilakukan secara ketat. Alhamdulillah sih, dan tadi saya yang tekan di awal, sejauh-jauh di pelatihan ini kita bisa menurunkan angka pengangguran. Yang tahun 2002 itu ada 5,3 kalau misalnya, sekarang menjadi 4 koma. Jadi itu sangat membantu kota pengangguran dalam menurunkan angka pengangguran. Salah satunya tadi, dengan pelatihan ini, mereka diberi materi, mempunyai usaha. Jika mereka tidak mau bekerja dengan orang lain atau dengan perusahaan, atau apa-apa, tapi bisa bekerja menciptakan, apa namanya, wira usaha baru untuk terpenuh seri, penuh-penuh baru, sehingga bisa mengurangi apa yang tidak diutupkan.